selamat menikmati saya mau masak sempol ayam bumbu kuning disini lihat ini pentungannya ya pentungannya gede banget ya ini sempolnya jumbo nah disini saya pakai ayam untuk ayamnya sesuai selera ya nah disini untuk bumbu-bumbunya untuk bumbu halusnya saya pakai bawang merah sekitar 8 butir bawang merah 2 siung bawang putih berukuran jumbo kemudian 2 kemiri ini kemiri kemudian sedikit jahe kunyit lalu sedikit ketumbar dan untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan untuk cabai rawitnya saya pakai 20 biji ya disini saya juga memakai 1 biji serai kemudian ini laosnya segini kemudian 1 lembar daun jeruk yang jumbo dan 1 lembar lagi daun salam disini saya juga memakai daun dari bawang pre 2 biji saja ya nah untuk santannya ini saya memakai dari 2 bungkus kara ya yang berukuran kecil ya ini sudah saya tuang ya sudah saya cairkan nah langkah pertama kita akan rebus ayamnya ya ini tuh ayam putih tapi yang ayam telur ya bunda ya jadi ini tuh butuh waktu yang agak lama sebenarnya tidak lama cuma dia ini kan ayamnya keras jadi ini trik dan cara agar tidak menghabiskan gas seperti biasa ya seperti triknya mamak caca waktu merebus daging ya kita tunggu sampai mendidih setelah mendidih jangan sampai dibuka-buka ya jangan sampai dibuka sampai uapnya itu habis di dalam ya jadi kita tutup rapat kemudian kalau sudah mendidih kita matikan kompor kita diamkan selama 30 menit ya jadi itu seperti di presto jangan dibuka-buka agar uapnya itu tidak keluar kemudian kita tutup kita biarkan sampai mendidih ya kalau mendidih kita matikan kemudian disini kita akan siapkan bumbu halusnya ya kita akan haluskan bumbu-bumbunya kita cincang terlebih dahulu biar lebih mudah ini mamak caca lagi rajin ya alias lagi hilang malesnya jadi bumbunya saya ulek saja ya biasanya biar sedikit kalau sudah males pasti saya blender oh iya disini saya juga pakai sedikit ketumbar ya tadi enggak tahu ya apa lupa saya sebutkan atau tidak kemudian kita masukkan garam ini kita haluskan 50% ya baru kita masukkan cabai jelawitnya selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita siapkan teplon ya untuk bumbunya sudah selesai kemudian kita tumis setelah minyaknya mulai panas kita masukkan bumbu selamat menikmati jangan lupa masukkan daun jeruk dan daun salam nah ini bumbunya sudah mulai harum ya terus daun salam dan daun jeruknya juga sudah mulai layu jadi kita bisa matikan kompornya nah ini ayamnya sudah mendidih ya kita matikan kemudian kita diamkan selama 30 menit ya baru nanti dibuka kemudian disini kita siapkan yang lain ya yaitu bawang perinya saya potong-potong seperti ini ya tidak terlalu tipis tidak terlalu tebal sudah selesai dan kita tinggal menunggu ayamnya saja ya nah ini setelah 30 menit kita bisa buka dan kita buang airnya ya nah ini airnya sudah saya buang ya dan saya ganti saya pindah ke panci yang lebih kecil disini saya masukkan bumbunya kemudian saya masukkan santannya ya nah seperti ini kemudian bisa sedikit kita aduk-aduk seperti ini ya kita nyalakan kompornya dengan kompor yang agak kecil kemudian ini baunya sudah harum sekali ya kemudian kita tambahkan masako masakonya rasa ayam biar rasa ayamnya lebih tental benar-benar rasa ayam jreng jos jendos ya kemudian jangan lupa kita masukkan bawang perenya ya nah ini untuk santannya sudah mulai naik takutnya nanti santannya itu pecah jadi sudah cukup gini aja kita matikan kompornya nah sudah siap sempol jumbo dengan bumbu kuning siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah ya untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati